Berita Malang hari ini sekolah tertua di Malang, SD Kristen Brawijaya I, kekurangan siswa, tak ada siswa kelas 6 Jumat, tanggal 2 Juni tahun 2023 pukul 21 lewat 4. Jelas sekali menyakiti, sakitnya tuh disini, di dalam hatiku. 90% putra-putri Papua non-muslim memilih untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah, ini menunjukkan pluralisme yang luar biasa di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekristenan di Jawa Timur sudah hampir mengalami kepunahan masal. Pasalnya sekolah tertua di Malang, SD Kristen Brawijaya I, kekurangan siswa, tak ada siswa kelas 6. Karena sekolah SD itu biasanya kelas 1 sampai kelas 6, hanya saja di sekolahan ini yang berisi siswanya itu hanya kelas 1 sampai kelas 6 saja. Begini ceritanya, SD Kristen Brawijaya I adalah sekolah tertua di kota Malang. Sekolah yang berlokasi di Jalan Brawijaya ini sudah ada sejak zaman Hindia Belanda dengan nama Sekolah Kepandayan Putri. Saat ini SD Kristen Brawijaya I masih berjuang mendapatkan siswa baru kelas 1 SD pada tahun ajaran 2003 sampai 2024. Menurut gurunya, sekarang kami sudah mendapatkan 3 pendaftar. Jadi baru ada 3 pendaftar sampai berita ini diterbitkan. Masa kejayaan sekolah ini bisa dilihat dari jumlah kelas yang mencapai 30 kelas pada awalnya. Namun siswanya hanya kelas 1 sampai kelas 5 saja. Namun jumlah siswa menurun secara perlahan. Akhirnya sebagian ruang kelas ada yang menjadi SMP bahkan juga pernah dijadikan sekolah. Pernah ada kelas yang dioperasikan untuk TK. Sekolah ini berada di kawasan Splindid, Malang, dekat Pasar Hewan. Orang awam sulit melihat akses masuk ke sekolah ini. Saat ini SD Kristen Brawijaya I memiliki 21 siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 5. Tidak ada siswa kelas 6 SD tersebut. Luar biasa ya sahabatin, Alhamdulillah. Ketika kita melihat sekitar 50 atau 40 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu di mana sekolah-sekolah kekristenan itu sangat populer di Jawa. Seperti yang kita lihat banyak sekali sekolah-sekolahan swasta yang berbasis Kristen itu sangat maju dan orang yang sekolah di situ tidak hanya orang Kristen saja. Banyak sekali anak-anak muslim yang sekolah di sekolah-sekolahan seperti sekolah Katolik Santa Maria. Saya yakin di kota-kota besar yang ada di Jawa ini pasti menyetujui pernyataan apa yang saya sampaikan karena saya sendiri pun juga mengalami hal tersebut. Banyak sekali teman-teman saya dulu ketika masih kecil itu sekolahnya di SD Katolik dan itu sekolahan favorit waktu itu 30 tahun yang lalu. Luar biasa. Kondisinya sangat menyedihkan jika kita melihat pada kondisi saat ini. Walaupun mereka menurunkan harga SPP-nya atau iuran bulanannya itu tidak serta-merta langsung mendapatkan siswa. Tidak banyak siswa yang melirik tempat sekolah tersebut. Ini membuktikan bahwa kekristenan di Jawa itu sudah mulai menurun. Peminatnya sudah mulai menurun. Banyak sekali para wali murid saat ini lebih memilih sekolah-sekolahan. Selain sekolah negeri, mereka juga menyekolahkan putra-putrinya di sekolahan swasta yang berbasik Islam. Kenapa? Karena orang sadar masa depan anak-anaknya ini yang paling mereka inginkan itu adalah tentang ahlak, tentang akidah, bagaimana mereka itu bersikap kepada orang. Menurut saya hanya sekolahan Islam yang bisa mengajarkan itu dan itu dapat mengakomodir keinginan para orang tua siswa. Sekolah negeri sendiri pun yang memiliki basic keagamaan, misalkan SMP negeri, tetapi di dalam SMP-nya itu biasanya diketati soal pendidikan agama. Kadang mereka itu harus sholat duhur ketika istirahat. Kadang mereka juga diwajibkan sholat asar sebelum pulang sekolah. Itu justru menjadi pilihan para orang tua siswa untuk anaknya bisa diterima di sekolahan tersebut daripada harus disekolahkan di sekolahan swasta. Ini membuktikan bahwa betapa pentingnya ajaran akidah moral kepada anak-anak putra-putri kita di masa depan nantinya. Sahabat Tuhan Vilah ini akan berbanding terbalik ketika ada informasi di mana Papua itu justru sekolahan yang berbasik agama Islam, yaitu Muhammadiyah, justru jauh lebih diminati. Dan sahabat Tuhan Vilah boleh mendengarkan berikut cuplikan dari orang yang dari Papua, di mana dia menyatakan bahwa Universitas Muhammadiyah di Papua itu justru disekolahi oleh 90% anak didiknya adalah mereka yang beragama Kristen. Mari kita dengarkan bersama. Ski berbasis agama Islam, ternyata mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah tidak selalu dari kalangan Muslim. Universitas Muhammadiyah Papua, Jayapura, mayoritas mahasiswanya bukan orang Islam. Nah, menariknya disini teman-teman, informasi yang dilansir dari laman Muhammadiyah. Sebanyak 90% mahasiswa Universitas Muhammadiyah Papua merupakan non-Muslim putra-putri asli Papua. Universitas ini memiliki total seribu mahasiswa. Ini adalah sesuatu yang tentunya membanggakan 90% putra-putri Papua non-Muslim memilih untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah. Ini menunjukkan pluralisme yang luar biasa di daerah timur Indonesia. Universitas Muhammadiyah Jayapura baru diresmikan pada 2020. Namun, ini sejalan dengan gerakan Muhammadiyah yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dhawan, yakni berkomitmen pada kemanusiaan universal tanpa diskriminasi. Walaupun mayoritas mahasiswanya bukan dari kalangan Islam, Universitas Muhammadiyah Papua percaya tidak ada kendala yang berarti. Ini lantaran, universitas ini juga mengakomodasi mayoritas masyarakat setempat yang non-Muslim. Jadi, ada dua Muhammadiyah yang di Papua, yang di Sorong dan di Jayapura. Universitas Muhammadiyah Papua akan lebih fokus pada tercapainya kualitas akademik dan penyaluran potensi mahasiswa. Selain itu, Universitas Muhammadiyah Papua juga akan meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat juga aktivitas kemahasiswaan. Nah, itulah sahabat kondisi yang terjadi pada saat ini. Mau tidak mau, terima tidak terima, sadar atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju, sekolahan yang berbasik Islam justru jauh lebih diminati daripada sekolahan yang berbasik Kristen. Ini menunjukkan bahwa pola akal dan ide masyarakat saat ini lebih sadar bahwa pendidikan dan ajaran Islam itu jauh lebih bagus, jauh lebih bisa mengakomodir keinginan orang tua-orang tua, baik itu Kristen ataupun Islam, tentang kebutuhan anak-anaknya di masa depan, yaitu tentunya soal akidah, soal ahlak. Ahlak jauh lebih penting, di mana kita tahu pada saat ini, pada hari ini banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang itu jauh lebih susah dikendalikan daripada anak muda di masa lalu. Banyak mereka saat ini yang lebih suka tawuran kemana-mana, bawa pedang, bawa celurit, itu tidak lepas dari kontrol dan peran guru mereka di sekolahan. Demikian, sahabat Iwan Vila, kami tutup. Wabila itofiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waparakatuh.